5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Kelas 1, tema 2, kegemaranku Subtema 2, gemar menyanyi dan menari Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama Ini adalah lagu yang berjudul Ruri Abangku Ciptaan A.T. Mahmud Mari adik-adik kita belajar bernyanyi bersama Juri adalah abangku Rajin dan senang belajar dengan menyandar tas di bagu Rian menuju sekolah Berhitung menulis membaca Tak lupa diulang di rumah Ingin aku pun demikian Seperti Ruri Abangku Nah itu tadi lagu yang berjudul Ruri Abangku Adik-adik bisa cari di channel Kak Citra tentang lagu Ruri Abangku Di situ sudah ada musik dan karaoke-nya Adik-adik bisa berlatih bersama dengan orang tua kalian di rumah Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Nah Ruri Abangku itu bercerita tentang Ruri yang rajin dan senang belajar Bagaimana sifat Ruri? Nah sifat Ruri tadi bagaimana adik-adik? Ya dia rajin dan senang belajar Lalu bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ruri menyandang tas di bahu dan dengan riang pergi ke sekolah Menurutmu bagaimana ya perasaan adik terhadap Ruri Abangnya? Adiknya merasa bagaimana? Senang dan bangga memiliki kakak seperti Ruri Mutiara adalah kakak Udin Mutiara senang bernyanyi dan menari Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin Saat bernyanyi bersama Udin Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi Mutiara memuji nyanyian Udin Saat menari bersama Udin Mutiara memperhatikan gerakan Udin Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin Nah itu tadi cerita tentang Mutiara dan Udin Mereka saling belajar menyanyi dan menari Nah Mutiara sebagai kakaknya selalu membimbing Udin saat berlatih bernyanyi dan menari Ayo kita diskusikan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari Nah disini saat bernyanyi dan menari bersama adik kita dapat Satu ikut menyanyi bersama Dua memberi tepuk tangan saat adik selesai menyanyi Tiga memberi nasihat kepada adik cara bernyanyi yang baik dan benar Empat kalian bisa bermain alat musik untuk mengiringi adik bermain ya disini bernyanyi maksudnya adik-adik ya Lalu kalian bisa mengajari adik cara menari yang benar Baca kalimat berikut dengan teliti Lalu beri tanda strip ya itu untuk tanda pengurangan dan beri tanda plus Untuk kalimat penjumlahan lalu buatlah kalimat matematikanya Nah disini kak Citra punya cerita Cerita yang pertama adik membeli lima ekor anak ayam Ibu memberinya lagi dua ekor Berapa jumlah ayam adik sekarang berarti disini ditambah atau dikurangnya adik-adik Kalau adik punya lima lalu ibu memberinya dua Jadi ayamnya itu bertambah atau berkurang Iya bertambah lalu kalimat matematikanya bagaimana? Kalimat matematikanya berarti tadi punya lima lalu ditambah ibu dua ekor ayam Berarti lima ditambah dua Berapa lima ditambah dua? Ya jawabnya adalah tujuh Sekarang cerita yang kedua adik-adik Paman memetik sepuluh mangga Tapi sayang tiga mangga jatuh dari pohon Berapa sisa mangga paman? Nah mangga paman ini awalnya ada sepuluh lalu jatuh tiga Berarti manganya bertambah atau berkurang ya adik-adik Ya berkurang maka tandanya tanda kurang Nah kalimat matematikanya adalah Sepuluh dikurangi tiga Ayo coba hitung berapa ya sepuluh dikurangi tiga Ya jawabnya adalah tujuh Soal cerita berikutnya Udin membantu ibu membuat delapan kue Tapi Udin membuat satu kuenya hangus Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah disini pertanyaannya adalah berapa sisa? Maka kalau sisa itu bukan penjumlahan Tetapi pengurangan Lalu kalimat matematikanya delapan dikurangi satu Ayo coba adik-adik hitung berapa ya delapan dikurangi satu Iya betul sekali jawabnya adalah tujuh Soal berikutnya adik-adik Lani merawat enam ekor angsa Musim hujan lalu tiga angsa mati Berapa sisa angsa Lani? Nah sama ini yang ditanyakan adalah sisa Maka disini adalah pengurangan Kalimat matematikanya berarti enam ekor angsa dikurangi tiga ekor angsa yang mati Berarti enam dikurangi tiga Ayo hitung adik-adik enam dikurangi tiga berapa ya? Ya enam dikurangi tiga sama dengan tiga Soal cerita berikutnya Dayu membantu ibu mengupas pisang Dayu mengupas delapan buah pisang Dua pisang busuk Berapa pisang yang tidak busuk? Nah disini berarti ada penjumlahan atau pengurangan adik-adik Ya pengurangan Kalimat matematikanya delapan dikurangi dua Berapa delapan dikurangi dua? Ya jawabnya enam Nah itu tadi adik-adik mudah bukan mencari suatu cerita Itu penjumlahan atau pengurangan Lalu menuliskan kalimat matematikanya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas satu Tema dua, subtema dua, gemar menyanyi dan menari Pembelajaran yang ke enam Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih